Sampai sekarang lokasi balap Tamiya Formula E di Jakarta belum diputuskan di mana. Awalnya sih mau digelar di Monas, tapi kemudian batal. Anehnya nih, yang protes dan membatalkan lokasi balapan di Monas, kok bukan Jemaah 212 ya? Karena tempat ibadah mereka mau dijadikan ajang balap. Juga bukan karena pohon di mana biasanya Jemaah-Jemaah 212 itu pipis saat demo di Monas, waktu itu ditebangin sama Anis. Yang nggak setuju Monas dijadikan arena balap adalah para menteri. Mereka tergabung dalam Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai oleh Mensa Snake. Hasil rapat komisi inilah yang kemudian melarang Anis merusak cagar budaya di Monas. Padahal sebelum rapat itu, pohon-pohon di Monas udah ditebangin tanpa kulonun oleh Anis Baswedan. Menteri-menteri tersinggung. Ini gubernur yang agak kurang ajar deh kayaknya. Monas gagal jadi lokasi Formula E. Sementara waktu makin mepet, masa jabatan Anis akan berakhir kira-kira Oktober 2022 nanti. Padahal untuk proyek Formula E, gubernur Jakarta atau Pemda DKI sudah menggelontorkan duit sampai triliunan buat ajang gaya-gayaan kayak gini. Jadi hitungannya nih ya, agar selamat gak diutak-atik tentang program yang aneh ini, mau gak mau balapan harus dilaksanakan di Jakarta. Setidaknya Juni 2022 saat Anis masih menjabat sebagai gubernur Jakarta dan mungkin saja dia akan kebagian naikin bendera kota-kota Kayapapan Catur untuk memulai balapan. Nah, karena kondisi atau lokasi di mana Formula E akan digelar belum diputuskan, kemarin datang utusan dari Formula E ke Jakarta untuk mengecek lokasi. Ada lima lokasi yang katanya bakal jadi alternatif yaitu SCBD di Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk, JI Expo di Kemayoran, Stadion Jakarta di Tanjung Priuk dan di kawasan Ancol. Sialnya nih, setelah mereka cek sana-sini bareng sama Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susetio, malah kemudian hasilnya dilempar ke Pak Jokowi. Bambang Susetio sebagai Ketua ini yang juga Ketua MPR Indonesia meminta Pak Jokowi untuk mutusin lokasi mana yang cocok untuk Formula E. Nama Jokowi kayak sengaja dicatut agar balapan Tamiya ini bisa digelar di Jakarta. Keliatannya sih simpel ya. Jokowi atau Presiden hanya diminta untuk memutuskan soal lokasi saja. Tapi di mata saya nggak sesimpel itu, Fernando. Iya bener, mereka seperti hanya meminta Jokowi memutuskan soal lokasi balap. Tapi permintaan tersebut dampaknya bisa lebih dari itu. Seolah-olah mereka yang selama ini merancang Formula E untuk jadi ajang balapan di Jakarta ingin menyeret Presiden dalam carut-marut proyek yang makin hari makin nggak jelas. Kita tahu masalah yang membelit Formula E bukan hanya soal lokasinya yang sampai saat ini kita nggak tahu di mana tepatnya. KPK udah mulai menyelidiki ada bau-bau korupsi di proyek ini. Fraksi PSI dan PDIP juga pernah mengajukan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur. Tetapi Gubernur tidak memberi keterangan. Sebenarnya, masyarakat juga nggak kurang-kurang memprotes proyek Mubazir ini. Anies sendiri pernah dimintai keterangan oleh KPK atas kasus ini. Waktu itu dia mengutus Bambang Wijayanto datang ke Kuningan untuk mewakili dirinya. Nah, mantan ketua KPK yang kini mengabdi di Pemda DKI sebagai TGUPP ini pasang badan buat proyek buang-buang anggaran ini. Dulu dia teriak-teriak korupsi, sekarang pasang badan buat Anies Baswedan. Menyerahkan keputusan lokasi balap ke tangan seorang Jokowi di mata saya ini seperti meminta presiden membersihkan piring kotor sehabis pesta yang sudah dinikmati oleh banyak orang. Gampang dibaca. Langkah ini lebih banyak motif polkadotnya ketimbang sekedar keputusan lokasi balapannya di mana. Anies ingin menjadikan Jokowi sebagai tameng untuk meredam berbagai protes masyarakat karena memang Formula E banyak kejanggalan. Banyak yang aneh dan kayak belepotan gak karu-karuan. Anies dengan meminta Pak Jokowi untuk memutuskan lokasi seperti ingin bersembunyi di ketiak presiden agar gak diprotes oleh publik. Kalau kita lihat ya, sebetulnya Formula E ini bukan cuma ulah seorang gubernur sendiri. Kalau kita amati atau baca-baca berita bau-bau Jusuf Kala tuh lumayan kuat di proyek ini. Sebut aja, dalam proyek ini kita denger ada nama Sadikin Aksa, famili dekatnya JK. Ada juga bekas jurubicara JK saat jadi wapres, Hussein Abdullah yang ditugaskan menghandle urusan komunikasi proyek ini. Ada juga terlibat Perancis Wanandi kemenakanya Sofian Wanandi. Dan kita tahu Sofian Wanandi adalah teman dekat JK dan staf ahli JK saat JK ngantor di Istana Negara pada periode yang lalu. Artinya di belakang proyek ini kok kayak ada kekuatan politik lain yang mau menikmati gempari pahloh jinawi APBD Jakarta. Saya memandang dan rasa-rasanya emang kayak gitu. Lantas apa? Tiba-tiba urusannya Bambang Susatyo sebagai ketua ikatan motor Indonesia menyorong-nyorong bola ke Jokowi sekarang. Gini, sebelum dijabat oleh Bambang Susatyo, ketua Imi itu adalah Sadikin Aksa. Bahkan sampai sekarang Sadikin juga masih aktif di Imi. Lewat Imi inilah proyek balap Tamiya itu digagas. Nah, Bamsud sendiri adalah orang Golkar yang dikenal lumayan dekat dengan JK. Jadi kelihatannya ini bukan sekedar proyek balap-balapan seperti yang sering digembar-gemborkan untuk menarik wisatawan. Formula E ini di mata saya tidak lebih dari proyek bancakan APBD atau sebagai kompensasi anis kepada para bohir atas dukungan politiknya selama ini. Maka jangan kaget juga jika Direktur Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto nggak kuat menahan beban melaksanakan proyek yang carut-marut ini. Ia nggak mau jadi orang yang tangannya belepotan getah nangka sementara yang menikmati nangkanya adalah para cukong politik itu. Mungkin Dwi Wahyu memilih mengundurkan diri ketimbang dikorbankan jadi kambing hitam karena dia lebih mulia dari kambing. Jakpro sendiri adalah BUMD DKI yang secara teknis menangani gelaran Formula E. Sekarang sekali lagi bola dilempar ke tangan Presiden oleh Bambang Susetio dan seolah-olah Presiden pengen diseret-seret mengurus proyek Formula E. Lalu banyak orang terutama para pendukung Anies Baswedan tepuk tangan tuh bahwa sebetulnya Formula E adalah proyek Jokowi. Halo! Kok proyek Jokowi? Istana sendiri sudah keluar statement bahwa semua hal tentang Formula E itu menjadi tanggung jawab Pemda DKI. Jangan menarik-narik Presiden. Jokowi sih ngerti ia nggak mau dijadikan tameng oleh seorang Anies Baswedan dan atas proyek yang belepotan ini. Kalau aja mereka maksi-maksa juga meminta Presiden memutuskan di mana lokasi Formula E saya punya usul nih. Gimana ya kalau lokasi balap Formula E digelar di lantai dasar sebuah mal dekat mandi bola gitu deh sebelahan sama time zone track balapannya kan tinggal dirangkai. saya pikir anak-anak kecil akan senang nontonnya. Saya Kekun Tadi. Salam. Terima kasih telah menonton!